Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Anak ini tidak berdosa, dia hasil buah cinta kami, dia cinta yang salah Saya tidak akan menggugurkan anak ini Terserah kamu, tapi tinggalkan Raka Raka itu harapan keluarga kami Dokter Jangan nuduh saya semerangan Sebelum saya menikah dengan suami saya, sampai sekarang Saya belum pernah berhubungan dengan siapapun Kecuali dengan suami saya Dokter Jangan menghina saya Apa maksud dokter dengan semua ini? Kami minta pertanggung jawaban Kami tidak bermaksud apa-apa Kami hanya menemukan keanehan Dan kami harus jujur dengan peneman kami itu Dokter Dokter Jangan main-main sama saya Ini menyangkut masa depan seorang anak dan keluarga saya dok Dokter Jangan suka menduga-duga Mereka memang lebih beruntung Mereka masih bisa melihat anak mereka Tapi kalian Kalian tidak pernah bisa melihat anak kalian Ryo Ibu ini babu Tapi babu itu gak dosa sayang Terserah orang mau ngomongin kamu apa Tapi kamu harus pintar Kamu ngerti? Tapi Ryo gak mau dibilang anak haram bu Kalau Ryo bukan anak haram Sekarang mana papa Ryo? Kau pun itu benar Mama gak bisa main paksa kayak gitu Dulu mama sendiri yang mengusir puspa Sekarang mama ingin mengambil anaknya secara paksa Mama gak maksa Mama itu cuma mau ambil anaknya baik-baik Untuk mengambil Satrio sebagai cucu mama Saya tidak akan memberikan anak saya kepada siapapun Puspa Maafkan kami Kami tahu kami telah berbuat salah Dan sudah terlalu banyak membuat kamu menderita Puspa Aku sangat sayang dan mencintai kamu Kamu adalah sumber kebahagiaan aku Dan sampai kapanpun Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu Kini aku pede karena cintaku diterima Ini segitu pedenya Ini segitu pedenya Kini telah aku temukan cinta yang ku dampakkan Ide-ide apa ia Ide-ide apa ia Ya iya Aku cemas hai sayang Kita tidak akan meninggalkan kamu Jemas tapi kau mau menerima cintaku Kini tak ragu lagi aku pun jatuh cinta Sungguh aku gembira Sungguh aku gembira Sungguh aku bahagia Marilah kita sama berlagu di pelabuhan cinta Kini aku gembira Kini aku pede karena cintaku diterima Itu segitu pedenya Itu segitu pedenya Oh bahagia Oh bahagia Oh bahagia Oh bahagia Ku bahagia Ku bahagia Oh sungguh mesranya Bersamamu Ku bahagia Oh sauti Aa Bersambung Ku bahagia Tidak Ku bahagia Uping Buah Jayah Buah 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 Nikmatnya, oh kita berlayar di samudera cinta Kini aku pede karena cintaku diterima Ini segitu pedenya, ini segitu pedenya Kini telah aku temukan cinta yang ku jampakan Ini, ini apa ia, ini segitu pedenya Ini, ini apa ia, kini kita bahagia Ibu, ibu, bu, 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 bu sepa bawa makanan ibu Ibu, 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 ibu bangun bu Ibu kenapa kayak gini, ibu bangun Bu, bu sepa bawa oleh-oleh buat ibu Kenapa ibu kayak gini, ibu bangun dong bu Ibu, Ibu tolong saya Kenapa, Mas Pak? Ibu saya meninggal Ibu Pak, Pak Tolong saya, Pak, Ibu saya meninggal Ya, saya takut, Neng Yang lain aja deh, Neng Mas Mas, tolong saya, Mas Ibu saya meninggal Kapan? Nggak tahu Tolongin saya, Mas, ya Waduh, saya takut Ibu kamu kan sakit, Aiz Yaudah, makasih Pokoknya Mama sangat senang Karena pernikahan kalian lancar dan meriah Apalagi yang datang itu semua tamu-tamu istimewa Terima kasih, Ma Kami juga sangat bahagia sekali atas semua usaha Mama Oh iya, Ma Aldo nggak bisa lama-lama di sini Karena Papa mutusin, Aldo diserahi salah satu lembaga pendidikan milik Papa Jadi Aldo disuruh pulang secepatnya Ya, nggak apa-apa Menjadi direktur utama sebuah sekolah ternama itu kan bagus Iya, Ma 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 Dari mana kamu? Dari pabrik, Ma Memangnya penelitian skripsimu itu belum selesai Sudah, tadi ngambil data terakhir aja kok Terus, Mas bisa langsung diwisuda dong? Ya, kayaknya sih bisa Ya, harus bisa Kamu tuh harus kerja Terus cari istri deh Langsung nikah Ah, kalian harus aja nikah Masa berturut-turut sih Ya, baguslah Kalau kalian semua menikah Mama bisa cepat punya cucu banyak Maaf, Nyonya Dan Raka ada yang nyari Siapa? Nggak tahu, Den Anak kecil Katanya disuruh Puspa Oh iya Siapa Puspa? Raka Kamu mau kemana Raka? Puspa itu siapa Raka? Raka Lihat tuh Mas kamu Bahaya mas kamu Ibu Kenapa nasib kita jadi kayak gini Ibu? Siapa teman aku yang mau ngubur? Puspa 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 Siapapun Puspa, kamu kenapa? Ibu meninggal Nggak ada tetangga yang mau ngubur Jadi gimana aku nguburnya? Kamu bantuin aku ya? Ya sudah Sekarang kamu tenang aja ya Kita minta tolong sama Yayasan ya Kamu tunggu sini ya Sabar ya Sebenarnya aku mau pindah dari sini Tapi aku bingung mau pindah kemana Kenapa sih kamu harus pindah? Aku sedih dan malu tinggal di sini Sampai waktu ngubur ibu aja Tetangga-tetangga Tetangga-tetangga nggak ada yang mau ikut Cuma karena penyakit yang ibu derita Kami semua dianggap najis Sudahlah Kamu nggak usah sedih Sebentar lagi kan aku diwisuda Setelah itu aku akan melamar kamu Dan otomatis Setelah itu kamu akan pindah dari rumah ini Ya? Makasih ya Kalau nggak ada kamu Aku nggak tahu mau gimana lagi Ya Aku sayang sama kamu Aku juga sayang sama kamu Hey, apa yang kamu kesini? Saya mau ngomong sama kamu Mau ngomong apa lagi? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Saya hamil Apa? Hamil gimana maksud kamu? Saya mengandung dua bulan Dan saya baru tahu tadi Terus ngapain kamu datang sini? Tapi ini anak kamu Anak kita Tidak bisa Aku sudah punya istri Terus saya gimana? Ini ada uang buat kamu Jangan sampai istri dan mertua aku tahu Ambil ini Ambil Cepat tinggalkan tempat ini Ini Baik-baik ya saya Iya, ma Mas Aldo dari mana? Nggak, saya dari luar sebentar Lihat-lihat situasi Ngapain kamu lihat-lihat? Besok-besok kan kita masih bisa kesini Iya, iya Yaudah, ma Aku pergi dulu ya Kamu rukun-rukun sama Aldo ya? Iya, ma Mama juga baik-baik ya Iya, ma Iya, ma Aldo pamit dulu ya Hati-hati Titip mirah Iya Ayo, sayang Dah, ma Dah Dragah식 TidikRD Uag – Tidik Rude TidikRD Kemana ya, anak-anak? Kemana aja? Yang mati sama kamu Kamu tuh, dom Siapa gadis itu? Gampak Sini dulu kamu Kamu kemana aja sih? Setahu mama, kamu udah gak kuliah lagi Tapi kenapa setiap hari Kamu pergi? Kamu punya pacar? Mama kok tau sih? Tau dong Kalau kamu pulang, wajah kamu selalu berseri-seri Anak mana? Kenalin sama mama? Gini ma, rencananya pengen raka kenalin ke mama Pada sapi sudah Sekalian pengen melamar dia di depan mama Gimana? Kamu tuh belum kenalin sama mama Kok udah mau melamar? Kamu jangan sembarang gitu ah Hei mam Puspa, kenalin ini mama aku Mam, ini Puspa Silahkan Puspa Gino lho ma Raka punya rencana Akan menikah dengan Puspa selara kawisuda Dan Puspa pun sudah bersedia Iya gak Pus? Iya Tata Tunggu dulu Mama tidak setuju kamu menikah dengan dia Loh, kenapa ma? Mama rasa dia bukan perempuan yang cocok untuk istri kamu Kata siapa ma? Kami merasa cocok dan saling mencintai kok Ini bukan masalah cinta Mama diam-diam sudah mematah-matahi keluarganya Ibu kamu itu dulunya wanita menghibur kan? Dan kamu lahir di luar nikah Dan begitu ibu kamu melahirkan Kamu gak punya bapak Dan ibu kamu juga tidak pernah menikah Jadi sampai ajalnya pun Kamu tidak pernah tahu siapa bapak kamu sebenarnya Iya kan? Ibumu belum lama meninggalkan Dan orang-orang tidak ada yang menghibur ibumu Karena dia punya penyakit yang kotor dan menakutkan Mah, mah Mama tuh gak patah ngomong kayak gitu Ah udah Mama belum selesai Jangan kamu potong Puspa Asal kamu tahu ya Saya dan alam arhum papanya Raka ini adalah keturunan ningrat dan terpandang Jadi Sebagai Anak laki-laki satu-satunya Keturunan generasi penerus keluarga kami Itu gak mungkin menikah dengan perempuan yang gak jelas asal-usulnya Untuk jadi penantu kami Dan itu artinya Akan merusak silsila dan mengotori keluarga kami Kamu ngerti itu? Mah Puspa ini perempuan baik-baik Nah tetap dia tidak cocok jadi istri kamu Mah Puspa Tunggu dulu Puspa Mah Apapun alasannya Raka akan menikah dengan Puspa Aku yakin Mama pasti bisa dibujuk Sekarang kita tinggal membuktikan sama Mama Kalau kamu itu perempuan baik-baik Enggak Mama kamu tuh benar Kita gak mungkin bisa bersatu Puspa kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu Kamu dari keluarga Kahya dan Ningra Sementara aku dari keluarga miskin dan ternoda Aku cuma akan jadi noda dalam keluarga kamu Puspa Lihat mataku Puspa Aku sangat sayang dan mencintai kamu Kamu adalah sumber kebahagiaan aku Dan sampai kapanpun Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu Kamu percaya sama aku ya Ternyata Raka masih menemui dia Awas kamu Sudah saya bilang jangan berhubungan lagi dengan Raka Kau memang tidak tahu diri Ini Ini Ada uang Cukup untuk modal kamu hidup di tempat yang baru Tapi tinggalkan Raka Cinta saya sama Raka bukan karena uang Sudah Kamu tidak usah banyak ngomong Saya sudah jelaskan sama kamu Bahwa keluarga kami tidak bisa menerima kamu sebagai menantu Tapi Tapi saya sedang mengandung anak Raka Terserah kamu Pokoknya dengan uang ini kamu bisa menggugurkan kanu kamu Enggak Saya tidak akan menggugurkan anak ini Anak ini tidak berdosa Dia hasil buat cinta kami Ya cinta yang salah Saya tidak akan menggugurkan anak ini Terserah kamu Tapi tinggalkan Raka Raka harapan keluarga kami Kalau kamu mencintainya Kamu tidak perlu merusak hidupnya Tinggalkan Raka Baik Saya akan tinggalin Raka Tapi saya akan tetap mengurus anak ini Lulunya bagai malam Lulunya bagai malam Yang sungi Tiada berbentang Tanpa silang gulang Purnangan Tiada cahaya Dunia sungi yang kau Kehidupan yang ku jalanin Begai misteri Penuh liku Anak Jaduri Sini berganti Kisah cinta putuk Bukti jalan Oh menyakitkan Sungguh menyakitkan Hidup bagai daun yang terim Teruski Kehidupan yang ku jalanin Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Sampai 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 jumpa